Menurut kalian, Kutai Barat itu gimana sih? Kalau menurutku ya, Kutai Barat itu kabupaten yang gak terlalu rame dan gak terlalu luas Tapi Kutai Barat itu ngangenin Baik dari wisatanya, air terjunnya banyak, gunungnya banyak Rakan Milem, satu tempat yang sangat banyak cerita, budaya yang unik dan masyarakat itu mempunyai ideologi yang sendiri Jadi, menurutnya Rizky ini gimana? Kalau aku sih, yes Enggak, enggak, enggak Harus ditambahin, selain yes, bapak Intinya menurutku sih, Kutai Barat itu selalu ngangenin Menurutku deh? Mandi itu dingin, cu, pagi pagi ya Karena jam 10, baru mandi Tadi kalau usaha wisata, hutannya bagus sih Cuma gak ada lah Yang tinggi-ganjil di bawah, di tempat misalnya Tapi Tempat itu Yang gue tak ngurimu obat Ada ya, saya ikan-teman, tempat-tempat yang itu tempat Diterusai ke sana, itu sekolah di dunia Ada ya, yang ngurimu, itu sebuah keluarga Tempat-tempat ngurimu siang Tapi kalau mandi, pasti ngaret Jadi Kayaknya kita harus nyanyikan video nih Buat Tawan-tawan Atau saudara-saudari kita yang jauh-jauh dari kampung, Kutai Barat Kita sajikan video-video wisata Melepaskan Tangan-tangan mereka yang berada di kampung ya Mantul itu, bapak Sip Tangan-tangan mereka yang berada di kampung ya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Halo, what's up guys? Balik lagi di channelnya saya Channelnya Rudi Andriawan Channelnya Anak Kubar Jadi hari ini kita Mau Tentang destinasi wisata berikutnya Orang-orang Kubar Ataupun lokal pun Biasatawan bisa berlibur jalan-jalan Itu beranggapan Kubar ini Bukan terkenal Akar lautnya Dan fasilitasnya Shopping Tapi Akan wisata alamnya Jadi pantangin terus perjalanan kita Jangan lupa Like dan subscribe Didiabu Terima kasih. 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 Asli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Okay, Terima kasih. 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 Okay, Terima kasih. 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 Sangat disayangkan kalau ini tidak dikelola oleh pemerintah yang ada ini Untuk kita wisata-wisata ini untuk menambah aset-aset pendapatan daerah Untuk mengenai wilayah-wilayah daerah sini Asetnya untuk jantor doranya Untuk jalan-jalannya sangat gelik sekali Dengan penunjang untuk sempat kamar tekilnya kurang memuaskan juga Terus wisata-wisatanya untuk safety pinggirnya tidak ada untuk pengamannya untuk anak-anak itu Harapan saya untuk kubar ini ya melihatlah melirik inilah yang paling potensi wisata yang bagus Menambah yang dari mapan sana, yang dari tabalas sana Jadi sangat untuk kubar ini lebih banyak untuk kemasukan lah ibarat kayak gitu Itulah lapangan saya Secepatnya ini bisa diperbaiki Karena kami ini jauh-jauh dari sebuah pencah sana Dari mana pak? Dari kampung saya dari Kelio Iya, muter-muter aja kami di jalan juga Itu aja Oke guys, jadi mungkin sampai disini dulu perjalanannya kita untuk di Jantur Dora Jadi kalian guys ya, pesan dari saya untuk ke kalian Bagi kalian yang warga Kutai Barat ataupun pemuda Kutai Barat Wajib kalian harus menjaga kebersihannya daerah ini Karena apa guys? Banyak tadi kita jadi tanya-tanya juga Salah satunya Pak Yason Itu mengutamakan kalau bisa dibilang Segi dari infrastruktur jalannya ke sini itu harus sedikit diperbaikin Kemudian yang kedua juga Tempat untuk istirahat, wisata Kemudian jual-jualan itu harus ditambah Saya sih menyalankan demikian Kemudian juga bagi kalian Warga atau pemuda Kutai Barat Bantu like dan subscribe channel ini Karena tanpa kalian Channel ini tidak akan bisa berkembang Dengan kalian like dan subscribe Kalian sudah membantu untuk satu orang Apalagi kalian banyak-banyak Misalnya membawa teman untuk like dan share video ini Jadi supaya pendapatan dari warga Dari daerah kita ketakutnya Barat Itu bisa mencapai divisit Jadi salam dari saya Ingat sekali lagi Jangan lupa like dan subscribe Goodbye Apa itu pak? Kayaknya enak Masa kamu gak tau pak? Ini lo minum kekinian Thai tea Apa itu Thai tea? Thai tea itu teh dengan susu Ditambah lagi dengan krim Jadi lebih enak Mau coba? Ntar ya Saya ambil satu Tapi saya kasih coklat Coklat? Apa kau bilang Coklat? Coklat? Coklat! 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 Nih Rasain Kocok dulu biasanya Ya dikocokin dulu Baru diminum Seger tuh Mantul pak Mantul kan? Mantap betul Dimana belinya nih pak? Ini belinya di Instagram Jadi kalau kamu mau beli Cek aja Di At Ika Ardila 16 Emang Ika Ardila 16? Iya Terus Kalau misalkan Saya pengen beli langsung Itu belinya dimana? Langsung aja Datang ke Tering Di depan Hotel IWJ Itu tempatnya disitu Mantul loh rasanya Enak kan? Bisa saya didikan Buat bekalan saya sekolah ini Nah jadi kamu kasih tau Sama mereka penonton Bawa Ini enak Kasih tau dulu Bagi kalian yang pengen Cari Thai tea Ataupun minuman coklat Di putai parat tentunya Itu kalian langsung aja beli Ini rekomendasi sih Dia tuh gak Rasanya tuh kayak apa ya? Dia tuh gak pelit bumbu Gak pelit bumbu tuh Susunya gak pelit Coklatnya gak pelit Jadi rasanya tuh Klimax Rasanya nih yang saya minum Rasa di coklat sih Nanti saya mau habisnya Saya mau coba yang rapat-rapat Oke guys Jadi ingat ya Jangan lupa Like dan subscribe Ingat Belinya di App Ika Ardila Instagram Lihat Instagram Kalau di Facebook Ika Ardila See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax